4 alasan tim pelatih pilih Muhammad Rafli jadi kapten tim Arema Secara resmi Muhammad Rafli jadi kapten tim Arema di Liga 1 2023-2024, setidaknya ada 4 alasan yang menjadi pertimbangan tim pelatih Arema. Ban kapten itu dikenakannya di Laga Liga 1 2023-2024 pekan 1 melawan Dewa United, Minggu, tanggal 2 Juli tahun 2023. Rafli yang direposisi menjadi gelandang bertahan tampil selama 83 menit sebelum digantikan Ginanjar Wahyu. Pelatih Arema, Joko Susilo buka suara terkait pemilihan Rafli sebagai kapten musim ini. Menurutnya, keputusan memilih Rafli sebagai kapten tim itu sudah didiskusikan bersama di internal tim. Pertama, Rafli itu pemain lokal yang selalu berlatih keras dan tidak banyak absen dalam sesi latihan. Kedua, posisi dia sentral di tengah, sehingga lebih mudah mengomandoi tim. Alasan ketiga, dia juga punya bakat leadership. Keempat, pemain yang lain gak ada yang bersedia menjadi kapten tim. Tugas kapten tim itu gak hanya untuk undian ketika mau bertanding saja, tapi leader di tim. Ketika Farizi bermain, bisa dia yang jadi kaptennya, atau juga Dendy, sekali lagi, ini bukan keputusan saya, tapi keputusan tim pelatih Arema, kata Getu, sapaan akrab Joko kepada WI Aremania. Getu ucapkan terima kasih kepada supporter Dewa United yang bersimpati kepada Arema FC dan Aremania. Pemandangan unik tersaji saat Arema FC bermain di kandang Dewa United, meski di laga tersebut Singo Edan kalah 0-1, namun supporter Tuan Rumah memberikan dukungan kepada Arema FC dan Aremania. Hal ini pun juga diungkapkan langsung salah satu jurnalis saat hadir dalam konferensi pers seusai laga Dewa United versus Arema FC. Pelatih Arema FC, Joko Susilo, pun mengapresiasi dan berterima kasih kepada supporter Dewa United yang telah bersimpati kepada Arema FC. Untuk supporter kami bangga, kami juga ada Aremania yang datang, kami melihat supporter Dewa United sangat simpatik. Mereka memberikan motivasi kepada kami, kami sangat apresiasi dan terima kasih, ucap pelatih yang akrab di sapa Getu itu. Usai kalah di kandang Dewa United, Arema langsung terbang ke Pulau Bali. Usai menelan kekalahan di kandang Dewa United, Arema langsung terbang ke Pulau Bali, skuad Singo Edan menjalani persiapan menghadapi laga selanjutnya. Terdekat, Arema akan melakoni laga kandang menjamu Persib Bandung, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2023, mendatang, karenanya, Muhammad Rafli dan kawan-kawan harus fokus menyambut laga kedua ini. Dari Tangerang, tim Arema langsung terbang menuju ke Pulau Bali, kata manajer tim Arema, Wibi Andreas kepada WI Aremania. Ada jeda waktu selama kurang lebih sepekan untuk Arema bersiap menghadapi laga Liga 1 2023, 2024 pekan 2 menjamu Persib Bandung. Wibi mengatakan, persiapan itu akan digelar di Pulau Bali, alih-alih pulang dulu ke Malang. Sebenarnya, ada opsi bagi Arema untuk pulang ke Malang dan melakukan persiapan. Namun, demi efisiensi waktu dan tenaga, skuad Arema langsung diboyong ke Pulau Bali. Waktunya mepet, makanya kita langsung ke Bali, persiapan untuk laga selanjutnya melawan Persib kita lakukan di Bali, kita harus menang, ungkasnya. Terima kasih telah menonton!